Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Bolehkah kita sebagai seorang muslim mengamalkan sebuah hadith yang tergolong do'if? Pertanyaan ini seringkali kita dengar dan banyak orang yang bingung dalam menyikapi hadith-hadith yang tergolong do'if tersebut Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama ahli hadith Bahwa hadith do'if itu tidak selamanya bisa diamalkan dan juga tidak selamanya harus kita tolak Ada hadith-hadith yang walaupun dia tergolong do'if namun dalam bab-bab tertentu dia masih bisa dijadikan sebagai acuan Atau bahkan diamalkan tentunya dalam kondisi-kondisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu Namun ada juga di antara para ulama yang berpendapat cukuplah bagi kita yang soheh-soheh saja Karena yang soheh maupun yang hasan atau yang dikenal dengan istilah hadith yang makbul Baik soheh maupun hasan itu sudah cukup dan sudah demikian lengkap Sehingga kalau lah seseorang menyebukkan dirinya dengan mengamalkan yang soheh maupun yang hasan Maka dia sudah demikian tersibukkan sehingga untuk apa lagi mengamalkan yang do'if Namun ada juga yang lebih bermudah-mudahan dalam masalah ini dan mengatakan boleh mengamalkan hatta yang do'if Tentunya secara ilmiah kita harus dudukkan masalah ini Dan bagi yang ingin mengamalkan hadith yang do'if maka dia perlu memperhatikan beberapa hal Yang pertama tidak boleh dia mengamalkan sesuatu yang masuk kategori sangat lemah Bukan hanya do'if tapi do'if jiddan alias sangat lemah Karena apa ketika suatu hadith telah dinyatakan oleh ahlinya sebagai hadith yang sangat lemah Berarti kemungkinannya kecil sekali kalau itu merupakan sabdanya Rasulullah SAW Yang kedua ketika seseorang hendak mengamalkan suatu hadith yang tergolong lemah Dia harus perhatikan dalam bab apa hadith ini berbicara Kalau dia berbicara dalam bab akidah sesuatu yang harus diyakini Maka tidak boleh itu bersandar kepada hadith yang lemah Karena keyakinan haruslah bersandar kepada sesuatu yang jelas yang valid Karena dia akan menimbulkan atau akan menjadi fondasi bagi amalan-amalan yang akan dibangun diatasnya Dan yang namanya fondasi harus kuat Sedangkan do'if itu artinya lemah Bagaimana sesuatu yang lemah dijadikan sebagai fondasi Syarat yang ketiga yang dijelaskan oleh para ulama adalah Hadith-hadith ini masuk dalam kategori fawailul amal Alias hadith yang menjelaskan keutamaan amalan-amalan tertentu Bukan hadith yang menetapkan suatu amalan baru Dan ini adalah dua hal yang berbeda Apabila hadith ini adalah satu-satunya hadith yang menetapkan disyariatkannya melakukan suatu amalan Dan dia adalah hadith yang lemah Maka tidak boleh kita amalkan Misalnya ada sebuah hadith yang menyebutkan bahwa Dalam hari tertentu atau pada hari tertentu Di saat tertentu ada suatu sholat yang dianjurkan untuk dilakukan Dan diberi iming-iming dengan pahala sekian-sekian-sekian Setelah kita cari-cari ternyata tidak ada satupun hadith yang menganjurkan amalan tersebut Di waktu tersebut Kecuali hadith yang lemah ini Berarti hadith lemah disini adalah hadith yang posisinya menetapkan suatu ibadah baru Nah mengamalkan hadith yang lemah dalam kondisi ini tidak diperbolehkan Yang diperbolehkan adalah bila mana hadith ini hanya menjelaskan keutamaan suatu amalan Yang amalan ini sudah jelas-jelas ditetapkan atau disyariatkan berdasarkan dalil-dalil lain yang sahih Sebagai contoh misalnya sholat duha Kita tahu bahwasannya sholat duha adalah sholat yang jelas-jelas disunahkan oleh Rasulullah SAW Dalam berbagai hadith Apabila ada suatu hadith yang menyebutkan barang siapa sholat duha Dua rukaat misalnya Dia akan mendapatkan pahala Digugurkan seratus dosanya Ditambah seratus pahalanya Dan diangkat seratus derajat Misalnya ada hadith seperti itu Maka hadith ini sejatinya tidaklah menetapkan ibadah baru Namun dia hanya menjelaskan Fadilah yang akan didapatkan ketika seseorang melakukan suatu ibadah Jadi masalahnya adalah Apakah benar orang yang melakukan sholat duha itu mendapatkan pahala seperti itu Bukan menetapkan adanya sholat duha itu sendiri Nah hadith yang seperti ini masih boleh diamalkan Akan tetapi jangan diyakini bahwa Siapa yang mengamalkan sholat duha dua rukaat Dia pasti mendapatkan apa yang dijanjikan Dalam hadith yang do'if ini Hanya saja seseorang berharap Ya mudah-mudahanlah Allah memberikan pahala Sebagaimana yang disebutkan dalam hadith yang do'if tadi Disamping pahala-pahala yang dijanjikan dalam dalil-dalil lain yang sahih Namun tidak bisa dipastikan bahwasannya Dia pasti akan mendapatkan pahala tersebut Karena sekali lagi Sumber beritanya itu masuk kategori hadith yang lemah Kemudian ada yang menambahkan syarat lainnya Hadith ini harus memiliki atau tidak boleh dipopulerkan Janganlah ketika seseorang itu mengamalkan hadith duhaif Dia ikut mempopulerkannya di tengah-tengah masyarakat Sehingga dampaknya justru nanti yang sahih Tidak dikenal Tenggelam Dan tergantikan dengan hadith-hadith yang lemah Padahal harusnya adalah yang dipopulerkan Yang disosialisasikan, yang dipelihara adalah hadith-hadith yang sahih Itu beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama Bagi orang yang ingin mengamalkan hadith duhaif Saya ulang lagi Pertama dia harus dalam bab fadha ilal amal Keutamaan-keutamaan Suatu amal ibadah Yang memang sudah disahkan Sudah disyariatkan oleh dalil lain yang sahih Yang kedua Tidak boleh berderajat terlalu lemah Atau duhaif jiddan Ya dohaif Karena misalnya ada salah satu perowinya yang majhul Yang tidak dikenal identitasnya Atau sanatnya terputus Atau disitu ada perowi yang dicap sebagai mudalis Atau perowi yang buruk hafalannya Dan secara redaksional juga tidak mengandung hal-hal yang aneh Yang mongkar Atau yang semisalnya ya Berikutnya adalah Dia tidak boleh meyakini bahwa apa yang dijanjikan Atau fazilah yang dijanjikan pada hadith tersebut Adalah sesuatu yang pasti didapatkan oleh yang mengamalkan Namun dia hanya berharap Dan tidak boleh mempopulerkannya Sehingga Lebih dikenal Daripada yang sahih Ada juga bab lain Yang para ulama itu cenderung Bersikap toleran ya Seperti bab tafsir Demikian juga Hadith-hadith yang bercita tentang Hal-hal yang mengajak orang untuk bersikap zuhud Dan melembutkan hati Biasanya para ulama Itu melonggarkan Tidak mengetatkan Ada hadith yang masuk kategori lemah Asalkan tidak sampai Berstatus kedustaan atas nama Nabi Tidak sampai dikategorikan sebagai hadith maudu Mereka masih Meriwayatkan Demikian juga dalam bab tafsir Mereka masih cenderung Longgar Tidak ketat dalam Dalam hal-hal seperti ini Demikian juga dalam Tentang Siroh Nabi Hal-hal yang berkaitan tentang Siroh Nabawiyah Mereka juga cenderung Longgar Akan tetapi ketika dia mengandung Suatu hukum syari'i Mengandung penghalalan Atau pengharaman sesuatu Persyari'atan ibadah tertentu Hal-hal yang bersinggungan dengan masalah akidah Maka mereka ketat Tidak ada yang bermudah-mudahan dalam hal ini Terima kasih telah menonton!